Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Masyarakat Adat Lapago meminta para oknum masyarakat dan kaum intelektual yang dinilai telah merusak nama baik Jontabo lewat sosial media agar segera meminta maaf dan tidak lagi membuat aksi yang sama. Masyarakat Adat Lapago menggelar pertemuan di salah satu rumah toko Adat Lapago di Wayana Distrik Heram Kota Jayapura. Pertemuan tersebut dimaksud agar menyelesaikan persoalan aksi demo serta beberapa postingan di sosial media terhadap Bupati Jontabo dan Efer Mudumi yang dilakukan oleh sekelompok kaum intelektual serta ASN di Kabupaten Mambramuraya beberapa waktu lalu yang dinilai oleh masyarakat Lapago terlalu berlebihan dan telah mencemarkan nama baik dari Bupati Jontabo. Dalam pertemuan tersebut beberapa pihak dari toko-toko masyarakat Mambramuraya yang diundang tidak menghadir kegiatan dimaksud sehingga masyarakat Lapago dengan tegas menyatakan sikap agar Rognum Intelektual dan ASN dinilai telah mencemarkan nama baik Bupati Jontabo dan Efer Mudumi harus segera meminta maaf dan tidak melakukan aksi yang sama ke depan. Di kesempatan yang sama kaum intelektual, masyarakat Lapago, Calvin Penggu juga dengan tegas menyampaikan Jontabo merupakan toko masyarakat pegunungan yang diminta sama masyarakat Mambramuraya untuk pimpin Kabupaten Mambramuraya sehingga masyarakat harus jaga beliau dengan baik. Jangan melukai hati masyarakat gunung dengan cara yang kurang baik di media sosial dengan menjatuhkan Bupati Jontabo. Siapapun yang bikin rusaknya pun lama, kami akan kejar orang-orang itu. Perang, itu hadiri. Itu kami akan kejar. Jadi undangan yang kami sudah kasih tapi hari ini tidak hadir, kami akan kejar orang-orang tersebut. Maksudnya ini undangan untuk upaya... Untuk kami bicarakan secara adat. Kenapa kami bawa ke adat? Karena kami merasa mereka itu bagian dari kami, kami punya keluarga. Kami tidak mau bawa mereka ke arena hukum. Itu tujuan kami. Dan kami minta kepada... Menyikapi hal tersebut, salah satunya Alvius Mamtamtai, Kepala Suku Siwai Distrik Batavia Kabupaten Mambramuraya yang sempat hadir dalam pertemuan tersebut. Mewakili masyarakat Kabupaten Mambramuraya meminta maaf kepada masyarakat Lapago serta 10 Kepala Suku Masyarakat Pegunungan Papua yang hadir juga keluarga besar Jontabo. Mohon maaf, memaafkan kami, karena kami sudah salah mengeluarkan kalimat yang tidak berketika. Oleh sebab itu, sebenarnya apapun yang sudah terjadi di sana itu, kami harus sudah bersyukur. Dan kami harus berterima kasih. Namun untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab... Sementara itu, penanggung jawab Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Mambramuraya, Tom Aswa, menegaskan, pembangunan di Mambramuraya di masa kepemimpinan Jontabo dan Wakil Bupati Efermudumi sebagian besar sudah berjalan, walau dalam tempo 3 tahun. Dan mereka yang melakukan aksi demo maupun yang menjatuhkan Jontabo, Efermudumi lewat media sosial merupakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Fredino Boba, AI News, Jayapura, melaporkan.